Intro Dengan membandingkan kerangka ayam dan dinosaurus, para ilmuwan menemukan kesamaan morfologi di antara keduanya. Mereka juga menemukan kesamaan dalam kebiasaan mereka saat menjaga atau mengerami telurnya. Dengan membuat sarang di tanah untuk telur-telurnya, dari beberapa dinosaurus juga ditemukan dengan memiliki bulu di tubuhnya. Selama beberapa dekade, Archaeopteryx dianggap sebagai burung tertua yang diketahui dengan kombinasi karakteristik unggas dan reptil. Dengan mempertimbangkan semua aspek ini, para peneliti berupaya untuk menguatkan hipotesis ini dengan memperoleh lebih banyak bukti. Para ahli paleontologi menemukan fosil Tyrannosaurus Rex di situs fosil Hill Creek Montana pada tahun 2003. Penemuan ini juga menyertakan jaringan lunak dinosaurus yang mengarah kepada kemiripan dengan protein kolagen yang ditemukan pada burung unta. Sebuah analisis filogenetik antara ayam, aligator dan burung unta dilakukan setahun kemudian. Dengan bantuan asana yang terkenal dalam spektrometri masa dan dengan ris organ dari Universitas Harvard. Mereka melakukan penelitian dengan menggunakan algoritma modern untuk membandingkan urutan asam amino dari kolagen T-Rex yang berusia 68 juta tahun dengan protein kolagen dari 21 spesies hewan hidup, termasuk manusia, simpanse, tikus, ayam, burung unta, aligator, dan salmon. Penelitian ini menegaskan bahwa Tyrannosaurus Rex memiliki nenek moyang yang sama dengan ayam, terutama dengan kalkun dan burung unta. Saat asteroid menabrak bumi 68 juta tahun yang lalu, kebanyakan orang berpikir bahwa semua dinosaurus punah. Namun, yang mengejutkan adalah, beberapa spesies dinosaurus sebenarnya bertahan hidup hingga saat ini dalam bentuk burung. Sebuah tim peneliti yang dipimpin oleh ahli paleontologi dan ahli biologi perkembangan Yelbat Anjan S. Buller, dan bersama dengan ahli biologi perkembangan Harfat Arhat Abjanov, berhasil melakukan pengembalian pertama fitur tengkorak burung pada tahun 2015. Tim tersebut mereplikasi dan mengubah embryo ayam dengan sedemikian rupa. Sehingga, mereka dapat mengubah paruhnya menjadi moncong dan memiliki kemiripan dengan Velociraptor dan Archaeopteryx. Setelah setahun mengubah paruh menjadi moncong, penelitian lain dari Universitas Cili dan Joao Francisco Botelho mengembalikan sifat evolusi tersebut dengan menghambat gen IHH yang terdapat di ayam pada tahun 2016. Dengan eksperimen tersebut, para ilmuwan mengetahui bahwa terdapat ciri hilang dalam transisi evolusi dari dinosaurus ke burung modern. Dalam upaya mengembalikan ayam menjadi dinosaurus, Jack Horner dan para ilmuwan telah lama mendukung gagasan memodifikasi ayam agar terlihat seperti dinosaurus. Dan menurut para ilmuwan, hanya ada empat modifikasi besar yang diperlukan dalam penelitian tersebut. Di antaranya adalah seperti member gigi, memanjangkan ekor, dan mengembalikan sayapnya menjadi lengan dan tangan. Terima kasih telah menonton!